Ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipercaya masih hidup sampai sekarang ini. Kok bisa ya? Mari kita bahas! Ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipercaya masih hidup sampai sekarang ini. Sahabat Rasulullah tersebut adalah pohon sahabi. Ya, sebuah pohon yang berada di kawasan Buka Awya. Pohon tersebut dikenal dengan nama pohon sahabi dan diberi julukan The Only Living Sahabi. Disebutkan, dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beristirahat dan berteduh di bawah pohon tersebut. Selain awan yang selalu memayumi Rasulullah dari terik sinar matahari selama perjalanan, ranting-ranting pohon sahabi pun juga menunduk berusaha menutupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beristirahat agar tidak terkena terik panas matahari. Pohon ini diinformasikan sebagai saksi pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan biarawan Nasrani bernama Bahira. Pohon sahabi juga dinilai unik lantaran tumbuh di padang pasir yang kering dan gersang. Ialah satu-satunya pohon yang hidup subur dengan daun yang rindang di kawasan Gurun Buka Awya. Hingga kini pohon yang disebut sahabat Nabi tersebut dilestarikan oleh pemerintah Yordania dan dipantau secara rutin keberadaannya.